oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita lanjutkan sekarang masih tentang MATLAB ini menggunakan menu-menu untuk mencari ruang vektor nilai dan vektor eigen nah pada bahasan ruang vektor ini ada 3 bahasan yang pertama menentukan norm vektor kemudian mencari hasil kali titik kemudian mencari vektor dan proyeksi ortogonal pada hasil kali titik ini bisa dilihat pada modul halaman 33 dan 34 oke kita mulai dulu untuk menu-menu MATLAB yang membahas tentang ruang vektor nah kita lihat halaman 33 contoh 1 misalkan kita ingin menentukan panjang vektor dari V1 berarti kita tulis dulu vektor V1 nya yaitu 0,6 0,6 0 dan negatif 0,8 ini adalah vektor 3 dimensi nah untuk menentukan panjangnya kita ingat bahwa rumus panjang atau norm dari suatu ruang vektor itu rumusnya adalah akar dari unsur pertama dikuadratkan ditambah unsur kedua dikuadratkan ditambah unsur ketiga dikuadratkan sehingga kalau perhitungan manual berarti 0,6 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 0,8 dikuadratkan kurang lebih hasilnya satu nah sekarang kita lihat menggunakan menu MATLAB yaitu fungsi norm ya norm dari V1 kita enter hasilnya betul hasilnya adalah satu nah ini adalah menu yang digunakan atau fungsi yang digunakan untuk menentukan panjang vektor di dalam MATLAB oke berikutnya kita punya misalnya dua buah vektor 2 min 1 min 5 vektor A kemudian vektor B yaitu 4 negatif 1 2 dan negatif 1 nah kita akan menentukan panjang atau jarak dari A ke B nah kalau kita gunakan rumus dot product berarti kan rumusnya adalah akar dari 2 dikurangi 4 kuadrat kemudian negatif 1 ditambah negatif 1 dikurangi negatif 1 kuadrat kemudian ditambah negatif 5 dikurangi negatif 1 dikuadratkan ini secara manual nah secara MATLAB kita akan gunakan masih di fungsi yang sama yaitu norm A dikurangi B nah berapakah hasilnya 4,47 oke berikutnya adalah menentukan hasil kali titik atau dot product misalkan kita punya vektor A 2 negatif 1 dan 1 kemudian vektor B nya yaitu 1 1 2 nah misalkan hasil dot product nya kita simpan dalam nama C tinggal ketikan fungsi dot A dan B nah maka hasilnya 3 kita bisa cek dot product 2 kali 1 tambah min 1 tambah min 1 kali 1 tambah 1 kali 2 ya sama dengan 3 nah untuk melihat normnya misalkan panjang vektor A panjang vektor A 2,45 itu adalah akar dari 2 kuadrat negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat 1 kuadrat atau akar 6 ya begitu pun dengan norm B kita cek hasilnya sama karena akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat nah ketika kita akan melihat kosinusnya misalnya kita beri nama kos teta kosinus kosinus teta rumusnya adalah dot dari A dan B ya rumus kosinus itu adalah hasil kali titik dari A dan B dibagi dengan panjang A dikali panjang B yang tadi dot A B nya adalah 3 ya 3 kemudian norm A nya akar 6 akar 6 3 dibagi akar 6 kali akar 6 berarti 3 dibagi 6 ya betul hasilnya adalah 0,5 nah untuk melihat sudutnya misalkan derajat namanya atau sudut kita cari sudutnya dengan menggunakan rumus akos ya akos dalam dari tadi variable yang kita gunakan adalah kos teta ya A kos itu berarti anti kosinus artinya inverse dari kosinus tadi variable nya kos teta ya jadi ini tergantung kemudian dikali 180 itu maksudnya 180 derajat dibagi B ya nah maka hasilnya adalah 60 derajat jadi sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B ini adalah 60 derajat berikutnya adalah mencari proyeksi vektor dan proyeksi ortogonal pada hasil kali titik ya atau pada dot product misalkan kita punya vektor U ini isinya 2 minus 1 dan 3 kemudian kita punya vektor A kecil isinya 4 negatif 1 dan 2 nah kita akan melihat proyeksi dari U ini menggunakan dot product ya kita beri nama proj U ini rumusnya adalah dot atau hasil dot product hasil dot product dari U dengan A dibagi eh dikali A dulu dikali A dibagi dengan hasil dot product dari A dengan A nah hasilnya adalah seperti ini jadi untuk unsur pertamanya 2,8571 kemudian unsur keduanya negatif 0,7143 dan unsur ketiganya adalah 1,4286 nah untuk melihat komponen U yang ortogonal terhadap A berarti rumusnya misalnya kita simpan dalam nama ortogonal ini rumusnya adalah U dikurangi proyeksi dari U nah maka vektor yang ortogonalnya atau vektor komponen U yang ortogonal terhadap A yaitu X negatif 0,8571 Y negatif 0,2857 dan Z 1,5714 oke berikutnya adalah menentukan nilai dan vektor egen menentukan nilai egen dari suatu matrix bisa menggunakan rumus EG ya di dalam MATLAB misalkan saya punya vektor A matrix A berukuran 2x2 ya 2,3 dan 0,2 ini bisa dilihat di halaman 35 kemudian misalkan kita simpan nilai egen ini dalam variable lambda ya lambda ini adalah nilai egen dari A nah disini kita gunakan menu EG A di dalam MATLAB ada yang namanya EG A ini untuk menentukan nilai egen egennya nah maka nilai egennya kembar ya ini ada 2 yaitu 2 dan 2 oke contoh berikutnya misalkan kita punya matrix B ukurannya 3x3 0 misalnya negatif 6 negatif 1 kemudian baris berikutnya 6 2 dan 16 kemudian baris berikutnya negatif 5 20 dan negatif 10 ini bentuk matrixnya nah kita akan mencari nilai egennya masih menggunakan rumus yang tadi disimpan dalam variable lambda sama dengan E B nah maka hasilnya seperti ini negatif 22 0,03 24 dan 14 jadi lambdanya ada 3 oke berikutnya menentukan basis ruang egen misal kita punya matrix D ini ini isinya matrix ukuran 2 kali 2 unsur pertamanya 13 dan 5 kemudian unsur baris keduanya adalah 2 dan 4 seperti ini nah untuk menentukan basis ruang egen kita bisa gunakan vektor seperti ini V dan D V di sini vektor egen D di sini nilai egen ini sama dengan e dari D nah dia akan memunculkan hasil seperti ini nah untuk V nya sendiri adalah vektor egen jadi untuk yang ini 0,98 06 dan 0,1961 adalah vektor egen ternormalisasi untuk lambda yang kolom pertama ini lambda yang pertamanya kan D 14 tadi ingat V itu vektor egen D itu nilai egen berarti V ini vektor egen untuk D yang pertama D yang pertama itu lambdanya berarti nilai egen untuk yang 14 ini vektor egen untuk nilai egen yang 3 vektor yang ini negatif 0,4472 dan 0,8944 berikutnya adalah tentang diagonalisasi nah misalkan kita punya matriks B isinya 1,0,0 kemudian baris berikutnya 0,1,0 0,1,1 dan baris berikutnya adalah 0,1,1 kita akan menentukan nilai A ini adalah poli dari B hasilnya seperti ini 1, negatif 3, 2, dan 0 kemudian kita mencari root atau akar dari A hasilnya adalah 0,2,1 nah untuk berikutnya kita menentukan lambdanya lambda ini nilai egen dari matrix B ini hasilnya adalah 0,1,2 setelah menentukan lambdanya kita menentukan basis ruang egennya misalkan dalam bentuk P ini mati terukuran 3x3 0,1,0 1,0,1 dan min 1,0,1 kemudian kita mencari inverse nya menggunakan rumus inverse kemudian kita tentukan diagonal nya diagonal tadi rumusnya adalah P inverse AP berarti P1 kali B kali P nah ini karena dia membentuk diagonal maka matrix P yang tadi merupakan matriks yang mendiagonalisasi B kemudian bingung 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 yang mendiang Terima kasih.